Setelah sempat mengalami kenaikan menjelang hari raya idul adeha kemarin, harga cabai merah kini kembali turun di kecamatan Lubuksikaping, Kabupaten Pasaman. Harga cabai merah yang sempat naik mencapai 40 ribuan, kini turun menjadi 32 ribu rupiah hingga 38 ribu rupiah untuk satu kilonya. Pedagang menyampaikan penurunan harga tersebut sudah mulai terjadi dalam kurun waktu dua hari terakhir. Selain itu, pedagang juga menyebut meski naik pada momen lebaran lalu, penjualan juga mengalami peningkatan. Berbeda dengan saat ini harganya yang turun justru lesu pembeli. Sementara itu hal yang sama juga terjadi pada komoditi daun bawang, yang sebelumnya sempat mengalami lonjakan harga kini kembali berangsur turun. Daun bawang yang sebelumnya sempat menembus harga 20 ribu rupiah, per kilogram kini mulai berangsur turun menjadi 15 ribu rupiah per kilogram. Itu kemarin harganya sempat naik keberapa tuh, Bang? Oh, ini sampai 20 ribu. 20 ribu se kilo, Bang? Iya. Kalau harga normalnya berapa tuh, Bang? Harga normalnya 8 ribu, 7 ribuan. Yang naik kemarin kapan tuh, Bang? Seminggu yang lewat. Kalau sekarang harga bawang pernya berapa, Bang? 15 ribu. Berarti masih tinggi atau seperti apa tuh, Bang? Masih tinggi. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV.